Momen pria sadis bawa Balita Grace usai dianiaya, korban terkulai. Pria berinisial ya, 31, menganiaya Balita Grace, 2, hingga tewas di apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jaksel. Momen pelaku bersama korban sempat terekam kamera CCTV di apartemen tersebut. Ada dua potongan video yang beredar. Dalam video tersebut, ia awalnya tampak memasuki lift apartemen bersama korban Grace. Pada rekaman CCTV itu tertulis tanggal 3 Desember 2002 pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Dalam potongan video tersebut terlihat korban dituntun pelaku dan kondisinya masih sehat. Kemudian, potongan video lainnya menunjukkan pelaku dan korban memasuki lift sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada rekaman kedua, pelaku tampak menggendong korban saat memasuki lift tersebut. Dalam video itu, korban terlihat dalam kondisi terkulai lemah. Wajahnya tampak pucat pasi. Dihubumi terpisah, kanit perlindungan perempuan dan anak, PPA, Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana membenarkan video itu merupakan ye dan korban. Mariana mengatakan video itu merupakan kejadian saat pelaku hendak membawa korban menuju rumah sakit usai dianyaya. Ia menuju rumah sakit, kata Mariana saat dikonfirmasi detik kom, Rabu, 7 Desember 2022. Tewas dianyaya pacar ibu. Sebelumnya, balita perempuan Grace, 2, tewas dianyaya pria berinisial ya, 31, di apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jaksel. Pelaku adalah pacar ibunda korban, SS, 32. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arisha mengungkap pelaku berdalih kesal lantaran korban tak berhenti menangis. Dia menyebut kepala korban sempat terbentur tiga kali sebelum tewas. Kemudian yang merasa kesal sambil dibersihkan, babnya, korban menangis karena melepaskan popok atau pampers dengan cara yang tidak baik. Akhirnya korban sempat terbentur kepalanya di dinding kamar mandi, ungkap Adi Arisha dalam jumpa pers, selasa 6 Desember. Adi Arisha mengatakan korban tak berhenti menangis meski sudah dibersihkan dari kotorannya. Akhirnya, korban dilempar ke arah kasur oleh ia dan mendarat di lantai. Kemudian, ia merasa kesal karena korban masih menangis dan menginjak kaki kiri korban. Lalu, korban sempat diangkat dan jatuh untuk ketiga kalinya. Kemudian dalam posisi menangis, ia melanjutkan pembersihan kotorannya korban. Karena korban masih terus menangis, ia merasa kesal dan menginjak kaki kiri korban, papar Adi Ari. Kemudian oleh ia korban diangkat, dicoba untuk dibangunkan, dicoba ditenangkan, karena korban nangisnya makin kencang. Diangkat kemudian jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya, mengenai kepala korban lagi, sambungnya. Setelah itu, pelaku diketahui membawa korban ke rumah sakit Triadipa, Fatmawati. Pelaku lantas meninggalkan korban di rumah sakit usai menghubungi ibu korban mengenai kondisi anaknya. Membawa korban ke sana dan menyerahkan korban ke petugas rumah sakit. Akhirnya ia meninggalkan korban sendirian. Pelaku sempat menghubungi ibu korban dan menyatakan anaknya sedang tidak sadarkan diri, terang Adi Ari.